Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ahmad Daniel Official Halo teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Di video kali ini Kita akan berkunjung ke tempat wisata Yang baru buka di daerah Bogor, Jawa Barat Tepatnya di Parung Panjang Yaitu wisata Jati Ombo Sebelumnya jangan lupa ya Untuk selalu dukung channel ini Dengan like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Lanjut lagi Untuk lokasi wisata Jati Ombo ini Melewati jalan yang mau ke arah Denes Pak Rumpin Bogor Bisa dicari di Google Dan sudah sesuai ya Dari sini kita ikuti pelangnya aja Nggak terlalu jauh juga dari jalan besar Posisinya ini ada di ujung Agak nyempil gitu Nah, ini kita sekarang sudah sampai Area parkirnya ini sangat luas Dan untuk tarifnya juga Masih belum dipatok Alias seikhlasnya aja Sekarang kita beli tiketnya dulu Untuk harga tiket Masuknya sebesar 15 ribu per orang Dan jam operasionalnya Dari jam 10 sampai jam 10 malam ya Di depan pintu masuk ini Ada resto wisata Jati Ombo Dan sekarang kita eksplor dulu Ada apa aja sih disini Disini ada semacam hiasan bunga Dan lengkungan-lengkungan Yang berwarna-warni Jadi bikin suasananya Instagram Mable Dan di sebelah kiri juga Ada spot foto bunga-bunga Dan tempat duduk Dengan latar I love Jati Ombo Di sebelah kanan ini Ada kursi dan meja Untuk kita makan Atau sekedar santai Disediakan juga Ayunan dan hemok gratis Di beberapa area Di tengah area pohon jati ini Ada tenan perbasuan Untuk harganya juga cukup terjangkau Karena namanya wisata Jati Ombo Jadi konsepnya disini tuh Dikelilingi oleh pohon-pohon jati Jadi kalau siang juga Bikin adem Apalagi malam ya Pasti lebih sahdu Ditambah dengan lampu-lampunya Yang menyala Disini ada lap musik juga Kita bisa ikut menyumbang lagu ya Lanjut ke area belakang sini Ada kereta anak Dengan tiket Sepuluh ribu aja Untuk area duduk disini Banyak pilihannya Ada yang untuk berdua Berempat Atau beramai-ramai Dan ada juga yang lesehan Dan di paling ujung Ada gazebo-gazebo Yang bisa kita gunakan Untuk makan Atau bersantai Di dekat gazebo juga Ada kolam ikan Jumlahnya juga cukup banyak Anak-anak Pasti suka nih Lanjut lagi Kita ke area playgroundnya Ini sudah include tiket masuk Jadi gak perlu bayar-bayar lagi Dan ini playgroundnya Cukup luas areanya Disediakan kursi juga disini Kita ke area atas dulu Ada apa aja ya Untuk alasnya ini Menggunakan rumput sintetis Dan karena semalam hujan Jadi basah banget Nah Ini kita sudah di atas Banyak spot foto juga Yang bisa kita abadikan Disini juga Ada berbagai macam jenis hewan Di ujung ini juga Ada spot foto gitu Kalau ini Bantal santai Tapi kayaknya basah Jadi dijemur dulu Dan ini playground dari atas Ada jembatan jaringnya juga Ini gak tau ya Burung apa Sayangnya Belum ada informasi Mengenai nama jenis hewannya Ini ada burung-burung kecil gitu Jumlahnya juga cukup banyak Lanjut lagi Di ujung sini Ada monyet kecil Lucu banget Kayaknya masih kecil monyetnya Dan disini Ada spot foto lagi Bisa juga Sambil rebahan dulu disini Enak Dan adem banget Nah Ini jembatan jaringnya Cukup panjang juga Mau nyobain Takut nyangkut di tengah Hehehe Kita lanjut lagi Ke bawah sini ya Disini Ada beberapa hewan Seperti Kelinci Ayam Ular Untuk kelinci ini Kita cuma bisa lihat aja ya Belum bisa kasih makan Kelincinya juga masih kecil-kecil Dan ada ayam juga Unik ya Lupa apa namanya Hehehe Ini burung yang masih nyambung kandangnya Sama yang di atas tadi ya Di bawahnya ini Ada kandang ular Agak ngeri ya Karena di area playground Khawatir anak iseng masukin tangannya Dan terakhir Ada monyet Yang masih nyambung Di atas tadi Di bawahnya Ada ayam brahma Lanjut lagi Ini untuk area restonya Dan ini Stand jajanan gitu Kita Mau ke area belakang dulu Ada apa aja ya Nah Ini Area belakang Ada parkir Dan Ini toilet Untuk toiletnya ini Cukup bersih Disediakan Washtapel Dan jumlah toiletnya juga Cukup ya Ada empat Untuk dalamnya juga Cukup bersih Tersedia juga Toilet jongkok Dan duduk Di area belakang ini Masih sangat luas ya Dan Kayaknya Masih ada Pembangunan Pembangunan Yang belum rampung Nah Ini musholanya Disediakan Area wudunya Dan Untuk dalamnya juga Bersih ya Disediakan juga Mukena Dan Sarung Lanjut Kita Makan dulu Dan Ini Untuk Harga Menunya Cukup Terjangkau Juga ya Disini Juga Tersedia Es potong Dengan harga 10.000 Perpis Untuk Restonya juga Disini Luas Dan Bersih Dan Tentunya Adem Jadi Bikin Betah Untuk makan Disini Ambil Nasi Sambal Dan Lalapan Sendiri Dan Sepuasnya Untuk Sambalnya Ada Dua Macam Sambal Bawang Dan Sambal Ijo Lalapannya Juga Sepuasnya Untuk Harga Kerupuk Rp 2.000 Perpis Kita Pesan Paket Nasi Ayam Tahu Tempe Dengan Harga Rp 25.000 Sudah Gratis Es Terima Kasih Teman Teman Sudah Mengikuti Wisata Kita Di Jati Ombo Ini Semoga Informasi Ini Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh